Nah, ini, ini, ini dia benar lewat sini. Aduh, waduh. Nah, ikutin terus. Pasti nyampek ini di belakang rumah sakit. Aduh, waduh. Aku belum begitu mahir naik motor. Kita buat dia jadi silau lalu kita tabrakin. Iya. Hati-hati, Yuta. Waduh, berhasil. Waduh, berhasil ini. Aduh, aduh. Mia, Mia, tolongin. Kakak, gimana ini? Aduh, hantu poci, hantu poci. Aduh, wah. Anto, anto, tolongin. Aku lagi digebukin nih sama hantu poci. Ah, bagus. Rasain, rasain kamu. Waduh. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Ebi Games Sport. Hari ini kita mau bermain game sakura ya, teman-teman. Aku nggak bisa tidur. Aku kepikiran si Mio dan Mia. Kalau begitu, aku samperin saja deh. Pasti Mio butuh bantuanku. Tapi, takut banget nih. Loh, itu kan si Dogi. Ah, Dogi. Di mana hantu pocinya dan juga si Lidah Panjang? Keliatannya sudah pergi. Ah, anto, anto. Kenapa kamu malah ada di sini? Iya, Yuta. Tadi aku dari kantor polisi. Terus aku ke sini. Kenapa kamu malah ke sini? Soalnya aku melihat ada poci tadi di halaman rumahmu. Sama satu lagi hantu Lidah Panjang. Oh, oh iya. Di mana mereka ya? Aku melihat mereka sudah pergi. Mereka ke belakang sana. Ke belakang rumah sakit. Oh, anto. Tolongin kami. Mau nggak? Soalnya si Mia lagi diambil sama itu hantu mulut robek. Baiklah, aku akan bantu kamu. Terima kasih, anto. Ayo, kita segera naik nih. Aduh, malam-malam naik motor lagi. Udah, udah selesai belum? Sudah, aku sudah pegangan. Ah, malam-malam kenapa ada yang lari-lari? Emangnya si Mia kenapa bisa diculik sama si hantu mulut robek? Oh, itu ceritanya panjang. Mungkin karena dia tidak gosok gigi. Hah, tidak gosok gigi? Iya. Hati-hati, Yuta. Nah, ini, ini. Ini dia benar lewat sini. Aduh, waduh. Nah, ikutin terus. Pasti nyampe nih di belakang rumah sakit. Aduh, aduh. Aku belum begitu mahir naik motor. Terus, Yuta. Lurus terus. Hah, itu dia. Itu dia hantunya. Oh, iya. Itu dia si Mia. Eh, si Mia juga ada di sini. Hah, Mia. Mia. Hah. Ih, ada yang datang ya. Kakak, kamu datang sama Anto. Iya, soalnya aku tidak bisa tidur. Aku khawatir dengan Mia dan kamu, Mio. Kakak, itu silau banget. Oh, iya. Aku harus matikan dulu ini lampu motornya. Biar tidak begitu silau. Nah, sudah. Hei, hantu. Itu hantu mulut robek kan, Mio? Iya, kakak. Ih, mereka curang sekali. Sekarang memanggil tiga orang sekaligus. Oh, hantu. Kembalikan adikku. Ini sudah menjadi anakku. Aku tidak mau kembalikan. Ih, kembalikan dong. Baiklah, kalau begitu aku akan panggil dulu si Pochi dan si Lidah Panjang. Nah, sudah datang itu. Cepetan ke sini Lidah Panjang. Hah, ada apa ini? Ini. Mereka memanggil teman-temannya. Aku juga harus memanggil kalian. Di mana si hantu Pochi? Dia masih lompat-lompat di belakang. Eh, kalian kalau mau lawan bertiga, ayo. Aku juga bertiga di sini. Eh, hantu mulut robek. Kami tidak mau kelahir dengan kamu. Kami hanya mau si Mia dikembalikan. Aku sudah bilang, ini anakku. Tidak mungkin ku kembalikan kepadamu. Kakak, bagaimana ini? Oh, kalau begitu kita panggil saja ini si Anto. Anto, bantuin. Iya, aku akan bantuin kalian. Tenang saja. Tapi, ada hantu Pochi di sana. Dia mau ke sini lho. Eh, hantu Pochinya sudah datang. Mereka bertiga. Jangan-jangan sekarang kita mau main itu tampol-tampolan, kakak. Oh, aku sih tidak begitu takut. Tapi, aku lucu saja melihat Pochinya. Kakak, jangan lihat Pochinya terus. Nanti kamu jadi Pochi. Hah, kalian ini mana mungkin bisa melawan kami bertiga. Hah, ayo ke sini kalau berani. Eh, ini anakku harus diamankan dulu. Kalian tunggu di sini. Kalian tunggu di sini. Kamu mau letak anakmu di mana? Oh, aku mau letak anakku di tempat yang aman. Karena aku sama mereka kan mau pergi tampol-tampolan. Ah, anak manisku. Kamu di sini ya, biar aman. Nah, dia sudah aman. Sekarang saatnya aku akan melawan mereka bertiga. Itu cuma bertiga. Tidak akan mungkin. Bisa menang melawan kita, kan? Iya, cuma anak-anak. Nah, ayo ke sini. Siapa yang berani? Anto, cepetan. Iya, Mio. Nah, ayo kita langsung lawan saja si hantu Pochi ini. Hah, siapa dulu yang mau dilawan yang ini dulu? Hati-hati, Mio. Hati-hati. Kakak, bagaimana kalau kita pakai motor saja? Kita tabrak saja dia. Oh, baiklah. Nah, kalau kalian mau naik motor, aku akan di sini. Anto, ayo kita naik motor. Kita tabrak saja itu hantu-hantunya. Iya, Yuta. Aku akan bantuin. Kita buat dia jadi silau, lalu kita tabrakin. Iya. Hati-hati, Yuta. Waduh, berhasil. Waduh, berhasil ini. Aduh, aduh. Mia, Mia. Tolongin. Kakak, gimana ini? Aduh, hantu Pochi. Hantu Pochi. Hah, ah, ah. Aduh. Wah. Anto, anto, tolongin. Aku lagi digebukin nih. Sama ahal hantu Pochi. Ah, bagus. Rasain, rasain kamu. Waduh. Oh, hantu Pochi-nya kuat, teman-teman. Hah, ah, meninggoy, meninggoy. Hah, tunggu. Hah, anto, satu lagi di mana? Kan hantunya ada tiga. Di mana si lidah panjang? Wah, jangan-jangan lidah panjangnya kabur. Oh, tunggu. Aku cek dulu. Hah, ini hantu Pochi. Bukan. Hah, ini? Ini kan lidah panjang. Hah, iya. Ah, salah ini. Itu? Ya, anto yang kabur itu ternyata hantu mulut robek. Wah, Yuta. Pasti dia lagi mau ambil si Mia. Oh, jadi bagaimana? Kita kejar, ayo. Oh, baiklah. Hah, kedua temanku malah kalah. Sekarang aku harus mengambil anakku. Di mana tadi dia? Aku letakkan di mana? Tadi ada di sini. Kenapa anakku malah hilang? Hah, di sini dia. Akhirnya aku temukan. Ayo, anakku. Aku mau pulang. Aku mamamu. Sini. Kita pulang berdua ya, nak. Tapi aku mau pulang. Aku mau cari kakakku. Hah, jangan. Kamu denganku saja. Kita pulang ke rumah ya. Nah, ayo Mio. Ayo, Anto. Kita pergi cari si Mia. Baiklah. Baiklah, Yuta. Wah, aduh. Si Anto semangat banget nih. Takah hati-hati. Iya. Loh, ada yang datang tuh. Ah, itu bukan ya. Oh, oh. Itu, itu zombie. Zombie. Wah, si Anto hebat banget. Temannya si hantu mulut robek datang lagi. Mia, tungguin. Hah, harus cari si, si kunti. Eh, salah. Si mulut robek. Iya, ya. Kunti mulut robek. Ya ampun. Oh, si Anto benar-benar kuat. Oh, itu kan, itu kan bapak zombie polisi. Hah. Anto, cepetan, Anto. Kita harus pergi tangkap si hantu mulut robek. Tunggu, Yuta. Ini ada, ada zombie. Oh, oh. Wah, tenaganya masih banyak. Sebaiknya aku pergi cari dulu. Di mana si Mio? Hah. Ah, papan. Ah, sudah meninggoy. Yuta, ayo kita cari si Mia. Hah, baiklah. Di mana si Mio? Hah. Anto, si bapak zombie itu sudah meninggoy. Sudah, sudah. Ayo kita cari. Kita harus cari si Mia. Oh, baiklah. Tadi aku lihat hantunya ada di sini. Tapi hilang. Loh, itu si Mia. Ah, ketemu. Ketemu. Hah, ah. Mia. Oh, itu Mia atau Mio. Soalnya bajunya sama. Hah. Ketemu, teman-teman. Akhirnya Mia selamat. Mia, ini kakak. 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 Aku tadi ditangkap sama hantu. Tenang, Mia. Hantunya di mana? Bilang sama kakak. Soalnya ini si Anto lagi datang nih. Nah, Anto. Sekarang si Mia ada. Giliran si Mio dan juga hantu mulut robeknya hilang. Ya sudah. Kalau gitu kita cari lagi. Oh, baiklah. Hah. Aku sudah menemukan kalian. Ternyata kalian di sini. Hah. Hah. Akhirnya berkumpul. Mia, Mio. Hah. Ada nggak? Di mana hantu mulut robeknya? Harus ada si hantu mulut robek. Harus kita bom dulu. Iya. Kita harus cari hantu mulut robek itu. Hah. Aku tidak akan melepaskan mereka. Hah. Mereka ada di sana. Kedua temanku sudah meninggai. Hei, 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 hei. Kalian di sini rupanya. Oh, hantunya ada di sini. Kembalikan. Aku mau anak kecil Mia. Itu, itu anakku. Cepat, 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 Mio. Sembunyi. Iya, kakak. Ayo, Mia. Kamu masih baik-baik saja, kan? Iya, aku masih kenal kamu, kakak. Ayo, kita sembunyi dulu. Soalnya kakak Yuta dan juga si Anto pasti mau buat si hantu itu jadi meninggai supaya dia tidak menangkap kamu lagi, Mia. Kita langsung pulang. Sudah sampai di rumah. Aduh, Gini pasti mau jagain nih rumah kita biar aman dari si hantu. Ayo, kita langsung tidur saja di sini. Iya, kakak. Aduh, takut banget nih. Malam-malam ketemu hantu. Anto, Anto. Waduh. Ya, Anto. Waduh, hantu itu bisa terbang, teman-teman. Cepetan, Anto, cepetan. Hore, Anto pasti berhasil. Yuta, berhasil, Yuta. Terima kasih, Anto. Untung saja ada kamu malam-malam. Akhirnya ini hantu mulut robeknya sudah meninggai. Dia tidak akan mungkin lagi menangkap si Mia dan Mio. Nah, kita biarkan saja di sini. Besok pagi kenak matahari pasti dia menghilang. Anto, terima kasih banyak. Iya, Yuta. Sama-sama aku akan jagain. Kamu cepetin pulang. Oh, iya. Aku harus cari dulu si Mia dan Mio. Ih, hantu itu masih goyang-goyang. Takut ah. Ah, dongi baik jaga rumah ya. Mio sama Mia sudah sampai di rumah belum? Sudah aman belum? Ah, ada. Tapi kenapa jadi begini? Kakak, kamu sudah pulang? Iya. Bagaimana dengan hantu mulut robeknya? Sudah, sudah meninggai. Tadi dibom sama si Anto. Untung saja ada Anto. Iya, kakak. Harus terima kasih sama si Anto. Dia menolong kita semuanya. Iya. Kakak. Kamu baik-baik saja, Mia. Iya, kakak. Aku hampir lupa dengan kalian berdua. Aku tadi kirain aku anak si hantu mulut robek. Aduh, untung saja semua sudah pulang. Akhirnya kita aman. Iya, kakak. Kalau begitu, kalian tidur saja di tempat tidurku. Aku tidur di tempat tidur kalian. Takutnya nanti si hantu malah datang lagi. Nah, kalian berdua di sini ya. Ah, ganti tempat tidur saja. Aku akan tidur di belakang ini. Mudah-mudahan malam ini tidurnya nyenyak. Tidak ada hantu lagi yang mengganggu. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton EB Gamespot. Terus ikuti video EB Gamespot selanjutnya, teman-teman. See you next time and bye-bye, guys. Harus jagain si Mia. Jangan sampai lagi diambil sama hantu mulut robek. Nah, teman-teman. Untuk ID props di kamar ini ada di sini. ID-nya adalah 8716-5044-141845. New Update Kids Backroom with Kate Butler Doll. The Airy Finger YouTube Channel. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton dan dadah.